Oke, recording and progress. Oke, Ruth, silahkan. Oke, shalom dan selamat malam semuanya. Ya, malam. Ya, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam kondisi baik, walaupun mungkin hari ini lelah dengan segala aktivitasnya, tapi puji Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kita di Zoom hari ini. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, kita akan doa pembuka. Saya minta kesediaannya untuk Ketua Dating Insight, Aman, untuk membuka acara kita di dalam doa. Ya, mari Bapak-Ibu kita berdoa bersama-sama ya. Selamat malam Bapak, saat ini kami hari ini begitu bersuka cita dan mengucap syukur bersama-sama kalau hari ini malam ini kami boleh mengikuti acara peluncuran buku yang diikarang oleh Laita Cangku Iva, di mana hari ini juga bertepatan ulang tahun beliau ya, Tuhan, di mana Kau kami percaya tangan-Mu juga yang berkati dia, sehingga dia bisa menuliskan, menuntaskan buku ini tepat di hari ulang tahunnya. Kami berdoa untuk acara malam ini, Tuhan, kiranya Kau sendiri yang berkati Pak Cangku Iva sebagai narasumber, yang mungkin akan berbagi sedikit tentang isi bukunya, di mana semoga isi buku ini juga bisa menjadi berkat bagi para Pak Sutri-Pak Sutri yang kami sadari, Tuhan, kehidupan di masa kini begitu kompleks, begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang menerpa, bukan hanya keluarga non-Kristen saja, bahkan keluarga Kristen, bahkan keluarga Amba Tuhan. Dan kiranya buku ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka semua, berkati Pak Cangku Iva dan Ciliana sebagai narasumber di malam hari ini. Kami nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbeda dan semuanya syukur. Amin. Amin. Selamat datang di acara peluncuran buku Stronger Married, karya pendeta Cangku Iva dan juga Ibu Liana. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Hari ini kita akan bahas-bahas, bincang-bincang mengenai apa sih sebenarnya isi buku terbaru dari pendeta Cang dan juga Ibu Liana. Dan jangan khawatir, hari ini kita juga punya kejutan, kita punya lima hadiah. Jadi kita punya buku, punya kaos, jadi untuk lima orang yang beruntung. Jadi nanti di pertengahan atau akhir, saya mungkin akan buat games atau pertanyaan. Jadi untuk teman-teman semua, fokus. Mungkin bisa jadi pertanyaannya dari apa yang diucapkan oleh Cangku Iva atau nanti pembicara kita yang lain. Kita akan lihat nanti ya. Hari ini kita akan mengupas tentang buku Stronger Married. Dan juga seperti kita tahu, buku Stronger Married ini lahir dari, karena adanya kelas Stronger Married online kelas. Jadi kelas Stronger Married ini sudah ada, sampai saat ini sudah ada 19 angkatan. Ya, sudah ada 19 angkatan. Dan hari ini kita juga kedatangan salah satu peserta dari Stronger Married, yaitu Bapak Odi dan juga Ibu Fendi. Bapak Odi dan Ibu Fendi, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Bu. Apa kabar? Baik, sehat. Boleh dong, Bu, Pak, dibagi kira-kira apa sih yang didapat, apa kesan-kesannya atau apa hal yang mungkin sangat berkesan ketika mengikuti kelas Stronger Married-nya ini. Boleh ya, Pak, berbagi sama kita ya? Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi kami langsung ya. Iya, boleh, boleh. Ya, selamat malam semua. Selamat ulang tahun, Pak Fiva, panjang umur. Perkenalkan saya, Odi, Odi Seran, istri saya. Mbak Asya. Ya, Mbak Odi. Mbak Odi, ini saya sudah lihat turistik, Mbak Odi. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan, Pak Odi. Ya, jadi kami bersyukur kepada Tuhan karena Stronger Married ini. Saya kira kalau kami renungkan, menurut saya dengan istri Stronger Married itu satu berkat Tuhan terbaik yang kami dapat di tahun 2020. Jadi, salah satu berkat Tuhan yang kami rasa itu paling mengubahkan dan yang paling baik yang kami dapat di tahun yang lalu. Dan kami punya beberapa alasan untuk itu. Yang jelas, kami sudah menikah lima tahun. Saya sebagai seorang dosen, istri, sebagai ASN di Pemprov, di NTT, di Kupang, jauh-jauh. Jadi, kami sesungguhnya kami, awalnya kami duduk bersama untuk berpikir, apa sih rencana Tuhan dalam perhatian kami. Karena kami pacarannya lumayan lama, sembilan tahun, kemudian menikah lima tahun. Tapi, rasanya setelah ikut kelas Stronger Married, kami tahu bahwa ternyata itu tidak cukup maksudnya untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan, ya kami bersyukur karena kami pikir ketika kami ada niat baik, ternyata Tuhan menyediakan Stronger Married dan Family Insight. Jadi, saya kira hal pertama yang kami pelajari adalah karena pernikahan itu dari Tuhan ketika kita mau duduk bersama untuk memikirkan atau meminta Tuhan menyediakan keserana tertentu, maka Tuhan pasti sediakan. Dan kami percaya Stronger Married itu dititip Tuhan dengan Pak Kuifah dan Dibu Liana untuk kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan ada tiga hal yang kami pelajari dari SMOV online class ini. Yang pertama itu kami diajar bagaimana membangun intimasi dengan Tuhan. Saya dengan istri, kami dari kuliah itu ikut pelayanan mahasiswa. Jadi, kami tahu bagaimana membangun intimasi dengan Tuhan. Tapi, kami tidak siap untuk mempraktekan itu dalam rumah tangga. Jadi, yang kami tahu itu membangun intimasi, tapi itu untuk kami pribadi masing-masing. Tapi, ketika masuk dalam rumah tangga, kami bingung. Ini bagaimana? Dan ternyata SMOV ini sangat menolong kami untuk membangun intimasi dengan Tuhan dengan cara membaca Alkitab secara berurutan dari setiap hari. Dan itu sangat menolong kami, saya rasa sangat menolong kami dalam mengikuti keputusan. Jadi, sebelumnya itu, kami kadang kalau mengambil keputusan itu kadang ada perdewatan. Pasti ada perdewatan. Tapi, saya ikut SMOV dan kami belajar untuk mengaplikasikan Tuhan secara bersama-sama. Rasanya, keputusan yang kami ambil itu kami lebih mudah untuk disepakkan. Dan akhirnya, saya dengan istri mengaminkan firman Tuhan di Matius 18-19 itu. Di mana ada dua orang sepakat di dalam nama Tuhan. Maka, apapun yang diminta itu Tuhan sediakan. Dan kami bersyukur sekali untuk itu. Jadi, intimasi dengan Tuhan itu sangat menolong kami untuk mengambil keputusan. Dulu misalnya, sebelum ikut SMOV, kadang memutuskan untuk mau merawat anak, mau memberi makan anak saja masalah. Jadi, anak mau makan apa saja masalah. Jadi, kadang maunya anaknya makan ini, saya maunya ini. Dan akhirnya berbentangan. Ini bisa jadi COVID-19. Tapi, setelah ikut kelas ini, kami di firman Tuhan terutama mengingatkan kami. Jadi, saya ini tipe orang yang peacemaker. Jadi, cenderung untuk menghindari masalah. Ya, sudahlah. Tidak usah dikasih tahu atau tidak usah dilanjutkan. Didiamkan saja begitu. Tapi, bersyukur setelah kami intimasi dengan Tuhan berurutan. Dan istri juga serius dengan itu. Ada hal yang saya belum omong, istri sudah aware. Saya tanya, kenapa? Oh, itu saya juga dikasih insight dari Tuhan dalam saat itu. Jadi, itu kami sangat mensyukuri. Jadi, SMOV ini memberi kami, kalau saya lihat mungkin kayak yang dipelajari itu. Di dalam SMOV kami diajar dan kami bisa menjalani kami dapat wisdom dari Tuhan. Dapat vision, dapat wisdom, dan dapat direction bagaimana tiap hari menang atas dosa-dosa yang kami lalui. Ya, mungkin istri akan sharing hal lain tentang komunikasi dan bagaimana menjadi keanak. Tapi, saya sangat bersyukur, firman Tuhan menjadi pedoman dalam rumah tanya kami. Dan kami jalani itu bersama. Terima kasih Pak Tufa. Saya yakin SMOV dipakai Tuhan di ulang tahun 50 pasti ada berkat lagi yang bisa lihat. Terima kasih Pak Odi. Silahkan, Bu Fendi. Kalau saya menambahkannya, apa namanya, dari SMOV itu, ketika ikut SMOV itu sangat membantu saya secara pribadi dan juga sebagai istri. Sebelum ikut SMOV itu kan saya cenderung, apa namanya, suka menyimpan. Jadi, seperti Maria, menyimpan segala sesuatu dalam hati, termasuk yang tidak baik juga disimpan. Jadi, berharap Pak Odi-nya sadar sendiri, mengerti sendiri untuk minta maaf atau memperbaiki. Dan kalau tidak menyadari, ya cenderung itu berlalu begitu saja. Dan akhirnya, itu seperti bom waktu. Jadi, ketika Pak Odi-nya membuat kesalahan yang kecil sekali, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang besar karena bertumpuk-tumpuk. Kemudian, waktu di SMOV itu, lebih belajar dan melatih komunikasi kami berdua. Jadi, dari situ saya belajar untuk mengeluarkan isi hati saya, dan Pak Odi juga belajar untuk mendengarkan. Jadi, satu hal dari SMOV yang paling kami nikmati prosesnya sampai sekarang ini adalah punya waktu berdua. Jadi, dari awalnya yang kaku karena kita harus mengerjakan PR SMOV, punya waktu untuk dating berdua. Dan dari situ, pas pertama kita jalan berdua itu, agak kaku karena kita tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Tapi, dengan meminta pertolongan Tuhan, ternyata banyak hal yang selama ini disimpan itu dikeluarkan. Jadi, ada ketidakpercayaan, saling curiga satu dengan yang lain. Dan, dengan di situ kita bisa mengerti apa manfaatnya dari waktu berdua. Jadi, dari awalnya yang kaku sekarang ketagihan malah. Jadi, bersyukur itu suatu habit baru buat kami berdua. Jadi, setiap minggu pasti ada waktu untuk kita khususkan berdua. Bicara dari hati ke hati. Dan di situ saya sangat bersyukur karena sebagai perempuan, sebagai istri merasa dipentingkan. Jadi, saat berdua itu Pak Odi hanya fokus ke saya. Jadi, tidak ada HP, tidak ada bola, tidak ada materi kuliah. Jadi, semuanya hanya ke saya. Jadi, dari situ merasa didengarkan dan merasa lebih penting. Jadi, banyak masalah yang kita selesaikan pada saat waktu berdua itu. Ya, itu kemudian, apa namanya, sekarang urusan anak bukan saya saja, tapi juga dibantu oleh Pak Odi. Jadi, sama-sama punya. Teamwork. Ya, kita sekarang teamwork. Jadi, bisa lebih enak. Dulu, kenapa bergumul tidak ada pembantu? Tapi sekarang, ya memang karena Tuhan izinkan, kita berdua harus jadi tim untuk mengurus rumah dan anak-anak juga. Mantap, sudah lewat advance sih ya. Maka sekarang itu salah satu alasan kenapa waktu diajak untuk ikut smoke advance, kita langsung, ya kan? Lain dari yang awal, waktu ikut smoke pertama kali masih berpikir. Tapi waktu ikut smoke advance langsung. Kami malah berpikir bukan smoke advance. Tapi ini berkat apalagi yang kita mau dapat ikut langsung. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tufa, Bu Liana. Terima kasih, Pak Tufa banget. Oke, ini teman-teman perlu ketahui kalau kesaksian Pak Odi dan Ibu Fendi ya, ada di bab penutup. Coba nih, saya kasih lihat ya. Jadi, ini di bab penutup, bab tujuh, ada nama Pak Odi dan Ibu Fendi. Dan mereka adalah kawan kami di Kupang. Angkatan ke-8 ya, Pak Odi dan Ibu Fendi. Pak Odi dan Ibu Fendi, nanti bukunya saya kirim ke rumah Bapak ya. Terima kasih Pak. Dia waktu itu juga jadi ketua angkatan kan, membagikan netifikat ke teman-teman ini. Oke, makasih Pak Odi dan Ibu Fendi ya. Ya, selamat malam. Kembali kepada Ruth, silahkan dulu. Oke, terima kasih ya Pak Odi, Ibu Fendi untuk kesaksiannya. Saya yang mendengar kesaksian itu, jadi pengen ikut kelas inilah. Belum ada pasangan. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi Pak Odi, Ibu Fendi. Semoga kesaksiannya juga bisa memberkati orang-orang di luar sana. Dari sini saya belajar, berarti di kelas ini, pasangan suami istri memang diajari untuk membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan di dalam keluarga, sama pasangan, anak-anak kita. Sehingga semua jadi satu kesatuan yang utuh dan semua hidup jadinya dengan penuh sukacita ya. Terima kasih untuk Kocang, untuk Ciliana, yang sudah terbeban untuk membuat kelas ini. Saya yakin banyak orang-orang di luar sana yang juga pasti sangat membutuhkan kelas ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke topik awal kita tentang buku terbaru yang akan diluncurkan hari ini. Kita akan bincang-bincang dengan penulisnya langsung, yaitu Kocang dan juga Ciliana. Halo, selamat malam, Koci. Ya, malam, Ruth. Ya, terlebih selamat ulang tahun ya, Kocang. Dan selamat untuk menjelaskan buku hari ini. Ya, kita mau bincang-bincang masalah buku ini. Oh ya, Kocang, kira-kira buku ini isinya sebenarnya tentang apa sih, Kocang? Kalau boleh sedikit, Kocang, jabarkan, bagikan ke kita-kita isi bukunya. Iya, jadi setelah satu tahun kami, saya, dan Liana melewati malam demi malam memimpin kelas Longer Married dari angkatan satu sampai yang ke-18 tempoh hari, maka ada satu dorongan yang kuat untuk menuliskan apa yang kami sampaikan dalam kelas tersebut. Nah, sehingga sebesungguhnya isi buku ini itu setara ataupun sama dengan isi kelas Stronger Married. Jadi kelas Stronger Married itu adalah 4 kali 2 jam video Zoom live. Setiap angkatan kami hanya ada sekitar 5 pasutri saja, karena kelasnya ada tugasnya. Terakhir juga ada visit and pray. Nah, minggu ini kami angkatan 19 visit and pray. Kemarin sampai visit and pray ke Nunukan, ada juga ke Jakarta. Nah, besok-besok nanti ke kota mana. Pokoknya kita keliling terus pakai Zoom Airways. Nah, jadi betul-betul isi kelas tersebut yang ditranskrip. Di sini ada Denny, Denny Pranolo. Mungkin boleh dada-dada, Den, supaya teman-teman tahu ya. Nah, Denny ini ada Magnolia Agency, di mana dia adalah satu agensi untuk menolong setiap orang yang punya kerinduan untuk menulis buku. Kemarin-kemarin itu ada Bapak Juan Mogi. Jikalau teman-teman tahu bukunya The Art of Worship juga dikerjakan oleh Denny ya. Nah, itu ditranskrip artinya dari audio, suara di Zoom itu, diubah menjadi ketikan oleh Denny. Nah, tetapi saat diubah menjadi ketikan, biasanya kalau kelas itu suka, kadang saya bicara, kadang liana gitu ya. Nah, sehingga flow of thinking, kalau dijadikan buku nggak bisa langsung. itu harus diatur. Nah, artinya melalui transkrip dari Denny, kemudian saya tulis ulang. Totally, tapi tulangnya dari Denny itu, transkrip itu. Nah, penulisan ini betul-betul mau ketat sesuai isi buku. Kenapa? Karena selama 19 angkatan ini, kami terus melihat bagaimana Tuhan mengubah banyak sekali Pak Sutri. Dari yang tidak pernah baca Alkitab, mulai membaca Alkitab. Bayangkan coba. Dari yang baca Alkitabnya on-off, sebentar off, lama. Mulai membaca Alkitab tiap hari. Nah, di situ ada kaidah, ada strategi, ada tata laksana yang saya ajarkan. Kenapa sampai Pak Sutri bisa membaca Alkitab secara tidak berhenti setelah ikut kelas Stronger Married. Nah, juga di dalam kelas Stronger Married, kami ajarkan tentang healthy communication. Komunikasi yang ramah, komunikasi yang memetakan masalah dan menyelesaikan, komunikasi heart to heart antar suami istri. Nah, ini juga tertulis di dalam buku ini. Juga kami bahas tentang wonderful sex in marriage, karena salah satu masalah suami istri, kalau sudah menikah di atas lima tahun, itu masalah seks. Tapi seringkali pada diam-diaman. Dan tahu-tahu ada deviasi tertentu yang saya merasa saya juga pernah ada dalam perkumulan seperti demikian. dan saya dan Liana berusaha memenangkannya. Nah, akhirnya itu pun yang menjadi topik di dalam kelas Stronger Married. Nah, penutup daripada buku Stronger Married yang sekali lagi dia diadaptif dari kelas adalah bagaimana membangun family altar. Karena family altar adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, bahkan oleh keluarga Kristen yang sudah tahunan. Jadi pada banyak keluarga, termasuk keluarga hamba Tuhan pun, tidak ada family altar. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, itu pun terjadi dalam keluarga saya dan Liana. Artinya kami mengalami masa-masa yang sulit juga. Saat anak-anak masih kecil, bagaimana family altar itu bisa dilakukan, itu tidak mudah. Tetapi melalui seperangkat tahapan, paradigma berpikir, mindset, maka kami sudah coba ajarkan kepada teman-teman dalam kelas Stronger Married dan akhirnya kami tutup itu juga di dalam bab enam. Itu adalah family system yang menjadi family altar. Nah, kalau bab tujuh itu suatu undangan. Undangan terbuka kepada setiap pembaca daripada buku ini, jikalau merasa setelah membaca masih ada bagian-bagian yang kurang dipahami, maka memang saya merindukan mereka boleh mendapatkan pelayanan-pelayanan dari kami sebagai mentor. Karena seringkali hanya melalui baca saja paradigma itu terisi, jadi mengerti, tetapi untuk melahirkan aksion, membutuhkan mentor pernikahan. Nah, saya dan Liana pun mengalami masa-masa di mana kami macet, di mana kami stuck, di mana kami ada di lembah kelam. Di masa-masa seperti itu, Tuhan menghadirkan para mentor, konsulor, hamba Tuhan, yang umurnya usia misalnya saya 49. Maka itu mentornya bisa 20 tahun di atas saya, 10 tahun di atas saya, 30 tahun bahkan di atas saya. Dan mereka, kalau saya telepon, itu sangat available. Maka kami berdua pikir, di antara teman-teman Pak Sutri, ada nggak ya pribadi-pribadi seperti itu yang mau untuk menjadi sahabat? Nah, melalui pelayanan di Family Insight ini, saya dan Liana berikhtiar ya. Semoga ikhtiar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi sahabat. Bagi para Pak Sutri, yang mungkin dalam pernikahannya ada macetnya, ada sedang di lembah kelam, ada kesulitan tertentu, kami sudah melewati masa-masa yang sangat sukar. Sehingga kami merasa, rasanya mungkin melalui kita bertukar pikiran, pasti ada jalan keluar. Nah, itu isi bukunya Ruth, kira-kira ya Ruth. Oke, oke kok. Berarti yang bisa saya tangkap nih kok, isi buku dari Stronger Married ini, adaptasi dari kelas Stronger Married itu sendiri dong kok. Betul, tepat Ruth. Berarti, jadinya saya jadi kepo nih kok. Kenapa gitu kok? Ini nih, Koko udah buat kelasnya, tapi kenapa harus ada bukunya lagi? Kayak gitu. Kira-kira itu tuh, kenapa ya kok? Oke, pertama, sesuatu yang kita sampaikan secara audible seperti ini, lalu Pak Sutri mencatat, itu kemungkinan diterimanya bisa-bisa mungkin ya Ruth ya, hanya 40% loh Ruth, atau 50% Ruth. Itu satu. Lalu, selama kita sedang kelas Zoom, Lianya juga paling tahu nih, ada Pak Sutri yang keluar masuk, keluar masuk Zoom ya. Betul ya, Naya? Karena jaringan datanya buruk sekali ya. Aduh, kasihan sekali itu mereka tuh, khususnya yang di Kupang waktu itu. Ada yang keluar masuk, keluar masuk gitu. Nah, sehingga dedikasi penulisan buku ini, terutama kepada para alumni, yang ada sekitar 100 pribadi, 100 pasang, berarti 200 pribadi, itu pertama. Lalu kalau yang kedua, adalah selama ini para Pak Sutri yang sudah ikut, kan merasa sangat diberkati oleh kelas ini, itu ya Ruth ya. Nah, tetapi waktu mereka ingin mengajak temannya, keluarga, itu yang diajak pada ogah gitu. Males gitu, nggak mau. Yalah, nantilah, besoklah, tahun depanlah, kapanlah gitu. Nah, melalui buku ini, nanti, ini ada Bu Citra ya. Bu Citra, makasih dukungannya ya, atas kami ya. Ini Shee Shee sama Pak Albinus. Ini Bu Citra ada di kendari. Ya, Bu Citra malam. Nah, nanti saya akan kirim ini ke Ibu Citra juga. Nah, Ibu Citra, Ibu Citra sendiri luar biasa, karena tiga anak mantunya sudah diajak ikut kelas longer married. Bagi saya itu ajaib. Ini mantap, mencipti Tuhan. Iya, nah, tetapi, apakah misalnya, seperti Ibu Citra yang ingin mengajak teman-teman di gereja, apakah mungkin ada kesulitan juga ya, Bu, rasanya, Bu, ya? Apakah mereka sibuk, atau mereka apa? Nah, nanti kalau ada buku ini, siapa tahu, mereka baru baca beberapa halaman depan, Bu. Nah, langsung nanti. Bu Citra, saya mau ikut tasnya dong. Begitu ya. Sudah menanggung ya. Gitu ya, Pak Albinus ya. Terima kasih, Pak Albinus, untuk support-nya. Terima kasih, Pak Albinus, sharing kan ke teman-teman juga, baik di Kendari, baik di Surabaya. Bahkan juga, hanya mereka, oh iya, kami akan daftar, kami akan daftar. Tapi tiba pada saatnya itu, ternyata mereka tidak ikut, katanya sibuklah. Iya, betul, Pak Albinus. Tidak siap kena waktu bertempatan dengan pelayanannya lah, apaan-teman gitu. Tepat. Tepat sekali. Tepat sekali, Pak Albinus. Makanya, kami kenapa melayakan buku ini, Pak Albinus jadi, makin paham ya, Pak ya? Paling tidak, mereka, eh, kamu baca dulu ini. Nah, saya percaya, sama seperti saat Rok Kudus, mengubah Pak Sutri, melalui kelas, maka saya juga percaya, Rok Kudus, bisa memakai teks, dalam buku ini, saat mereka membaca, untuk akhirnya, Rok Kudus berkarya, menciptakan dorongan, keinginan, lalu mungkin mulai bertanya, kepada yang ngasih, mungkin pertanyaan sederhana, emang kamu dapat apa sih, ikut kelas itu? Ya, siapa tahu ya, seperti itu. Nah, lalu, lalu teman-teman yang alumni, mulai bisa menceritakan, ah, saya rasa sebaiknya kamu ikut, karena ini penting bagi, kalian berdua, dan juga bagi anak-anak. Mungkin seperti itu, nanti komunikasinya. Sehingga ini hanya sebagai satu sarana, satu alat, untuk bagaimana stronger merit ini, bisa diperluas, tidak hanya melalui digital, video online, Zoom, tetapi juga melalui textbook. Begitu, Ruth, kira-kira, Ruth, yang saya bisa sampaikan. Makasih, Pak Albinus, bujitlah ya. Sampai jumpa. Oke, kalau ini juga saya mau nanya, kira-kira apa sih, keunikan dari buku ini? Kenapa orang-orang harus baca ini buku? Oke, untuk ini Liana yang jawab, Oke, yuk Ciliana. Di buku ini ya, jadi kalau kita baca ini, ada, nanti ada tanda tangan dulu nih, ada suami sama istri. Jadi, nggak bisa, kalau misalnya mau baca, sendirian aja. Suami istri, nggak bisa kasih tahu, eh, aku mau baca buku ini nih, gitu kan. Nanti suaminya juga bisa, oh, oke, tapi suaminya mesti ikut tanda tangan ya, doain ya. Nah, suaminya tanda tangan juga. Kalau istrinya yang baca, kalau suaminya yang baca sama. Nanti, suaminya tanda tangan, nanti minta istrinya yang doain, istrinya juga tanda tangan. Karena sebenarnya ini, personal ya. Personal, dimana nanti di dalamnya itu ada kayak perjalanan journey. Dimana waktu kita journey itu kan namanya perjalanan benar-benar personal ya, antara kita dengan Tuhan. Nanti ada yang harus kita isi gitu loh. Misalnya nih. Ya, aku coba kasih lihat ya. Jadi, di hampir setiap babnya itu, teman-teman, ada yang bisa diisi gitu. Ini saya lagi cek. Nah, ini tuh, coba kasih lihat ke layar. Nah, Tuh, ada bagian yang menjadi journey-nya kita, yang harus kita isi. Jadi, ini masing-masing harus mereflection apa yang dia baca. Kalau di sini, nah, masukkan anak-anak tentang Anda berdua adalah, apa alasan mereka berkata demikian? Tuliskan respon Anda. Apa kesulitan sehingga Anda belum dapat melakukannya? Lalu, langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Nah, kemudian juga ada, misalnya yang saya mau kasih lihat, ada juga seperti questionnaire. Nah, ini coba nak kasih lihat. Coba ceritakan nak ini. Nah, ini juga ada questionnaire. Nah, questionnaire. Kelihatan ya. Itu liat-liat yang bikin lho. Liat-liat yang bikin lho itu lho. Bukan saya lho. Jadi, ada questionnaire diisi nanti, apakah kita, misalnya kita nih, apakah Anda merasa nyaman, bila ada di dekat, atau bersama dengan pasangan. Nah, misalnya suami bilang nyaman, tapi istrinya bilang misalnya tidak nyaman. Nah, tapi udah gitu. Nah, jadi suami bisa pakai pen biru, coret, istri pakai pen yang merah banget, coret. Kalau jaraknya jauh, ya betul ya, berarti ada masalah. Tapi kalau sama, berarti bagus. Tapi kalau angkanya di bawah, artinya cepat-cepat telpon saya ya. Tapi kalau angkanya di atas, artinya, ciamin. Jadi, tapi ini mesti pertanyaan, dan jawabannya jujur ya, karena emang, berkaitan dengan kita punya pernikahan sendiri. Juga ada cara menghitungnya ya, Naya. Iya. Jika Anda di level 1-5, relasi Anda perlu ditolong. Jika 6-7, hubungan Anda belum mendalam. Jika 8-10, hubungan Anda baik. Nah. Gitu. Nah, jadi banyak kolom-kolomnya untuk diisi. Dan juga yang spesialnya lagi itu loh. Banyak bagan-bagan. Kan kadang kita melihatnya tuh, harus punya mind map ya, supaya kita bisa lebih mengerti sesuatu. Daripada perkataan doang. Nah, ini udah dibikinkan bagan-bagannya. Ini bagannya self-reflection, teman-teman alumni. Semoga masih pada praktek self-reflection ya. Masih pada ingat. Saya gambar ini susah loh. Nah, yang jadikan gambar digital ini Denny Pranolo nih. Makasih ya, Den. Nah, saya cuma coret-coret cakar ayam, jadi cakep. Wah, jadi keren. Enak dibaca. Ini yang bab terakhir nih, family system. Family system menjadi family altar ya. Ini udah ada bagan seperti ini. Nah, jadi hal yang rohani, kami coba jadikan lebih understandable ya. Lebih mudah dimengerti. Karena hal yang rohani seringkali jauh untuk bisa dipahami. Tapi semoga melalui gambar, melalui tulisan, melalui self-reflection ya. Itu hampir semua self-reflection Liana yang buatkan. Makanya buku ini, saya nggak berani tulis nama sendirian. Namanya ada Cangklu Ifat dan Liana, karena saya kerjanya berdua. Ini beberapa waktu yang lalu, angkatan berapa ya, juga ada yang bilang kan bahwa dia perlu buku gitu loh. Jadi katanya dia sulit membayangkan karena cara belajarnya dia adalah melihat gitu kan. Jadi kita memahami bahwa ada cara belajar orang yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ada yang perlu melihat dan juga ada yang perlu coret-coret gitu ya. Ada yang perlu mewarna-mewarna. Nah, itu kan kalau buku ini kan sangat cocok gitu loh. Jadi dia sambil ikut kelas, sambil bisa melihat, sambil bisa coret, sambil bisa mewarna. Sehingga waktu ada pertanyaan-pertanyaan, dia masih ingat gitu, oh tadi yang diajarin begini gitu kan. Nanti mau tanya, ah pas lagi zoom kedua gitu atau bagaimana. Jadi itu sangat oke banget gitu loh. Iya, gitu Ruth. Ya. Oke, thank you. Ada lagi. Berarti lagi. Oh, ada lagi Ci. Oke, oke. Ini bukunya berwarna. Jadi tidak membosankan. Buat yang gak suka baca buku, tetap menarik gitu loh. Karena jarak-jarak tulisan itu enggak nempel-nempel ya, sampai kayak kecil-kecil tulisannya gitu loh. Oh iya. Ini bukunya enak dibaca dan gampang sekali dimengerti. Berwarna jadi lebih mahal dikit, biaya cetaknya ya. Eh, beli, lumayan sih bedanya. Tapi ini buat teman-teman yang pembeli, supaya lebih tidak membosankan kalau hanya cuma hitam putih ya. Berarti kok, kalau untuk saya yang belum punya pasangan, belum bisa baca dong tuh buku ya? Oh, bisa. Bisa banget, Ruth. Oh, bisa boleh. Alasannya karena, sama seperti, kita itu harus memiliki mindset yang tepat, bahkan sebelum pernikahan itu dimasuki, Ruth. Saya ingat ya, contohnya ya, dulu ya, saya itu waktu masih pacaran, saya udah baca-baca, Ruth, buku-buku tentang pernikahan. Iya. Karena itu pernikahan tuh, kalau bagi saya, satu misterius yang sangat indah. Nanti Ruth kalau baca, langsung dapet pasangan deh. Amin. Amin. Oke, oke. Amin ya, kalau nanti aku baca bukunya, semoga ada pasangan ini. Amin. Amin. Oh ya, kalau ini yang terakhir nih, kan saya ada dengar-dengar nih, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah pandemi ini, katanya nih, penjualan buku itu lumayan menurun, gitu kan, Ko. Nah, apalagi kayak misalnya, orang kan, kayak misalnya sekolah lah ini, Ko, kan udah nggak ke sekolah lagi. Mungkin mereka pun nggak pakai buku, semua udah dari, gitu. Jadi, kenapa sih pada akhirnya, Ko Chang sama Ciliana, tetap gitu, oke, kita harus keluarkan ini buku, kayak gitu. Kenapa harus dikeluarkan sekarang, kayak gitu, Ko. Mungkin bisa menunggu, ketika pandemi selesai, gitu, atau gimana, Ko. Iya, oke. Saya percaya segala sesuatu lahir atas inisiatif Tuhan. Itu pasti secara rohani ya, Ruth ya. Karena saya mencoba melatih diri saya, tidak mendahului akan apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga lahirnya buku ini, setelah satu setengah tahun pandemi juga belum selesai, maka saya makin menyadari bahwa banyak orang letih matanya, melihat layar handphone, lalu layar iPad atau tab, lalu layar laptop atau komputer atau desktop, habis itu nonton TV lagi, aduh, dari layar ke layar ya, ditambah lockdown, kita nggak kemana-mana. Nah, sehingga, pada dasarnya, setelah satu setengah tahun ini, banyak orang letih sekali, kalau kita berbicara tentang dari online kepada online kepada online. Tapi, kita ada di tengah satu pandemi yang inevitable, tak terhindarkan. Nah, tetapi di sisi yang lain, kenapa saudara tidak berhenti dari satu layar ke layar yang lain, ke layar yang lain. Ya, karena manusia pada dasarnya selalu membutuhkan konten. Saya ambil contoh, saat seorang suami itu sedang menyetir, menyetir mobil, itu melihat di luar ya, suka membaca iklan. Nah, billboard itu ya, dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh, satu hari bisa ribuan orang lihat. Nah, itu mahal sekali billboard. Orang melihatnya, membaca gitu ya. Nah, nggak ada lu nggak hidup, misalnya gitu ya. Atau, jualan online, mulai di sini. Nah, apa itu? Ijo-ijo gitu kan. Kita lihat. Nah, jadi kita selalu melihat dan melahap berbagai konten. Begitu. Konten demi konten, tidak berhenti. Nah, akhirnya apa kita melihat. Bahkan sekarang kita bekerja ya, itu ya. Tidak bisa dilepaskan, saya pikir, dari konten demi konten. Misalnya, dari konten yang belum jadi, menjadi konten yang jadi. hari-hari ini kita sering melihat orang gojek, orang itu di pinggir jalan, lihat ini handphone ya. Itu konten belum jadi. Dia menjadi bagian daripada sebuah sistem, untuk menjadikan konten tersebut. Yaitu dari belum jadi, barang belum dikirim, makanan, sampai terjadi fulfill, selesai. Nah, pekerjaan apa hari ini yang bisa dilepaskan daripada komputer? Rasanya sih, tidak ada. Bahkan, orang seperti, tahu saudara tahu itu, Gibran Rakabuming, sama Kaisang, anak Pak Jokowi. Mereka katanya punya satu apps, namanya Madang, supaya menolong ibu-ibu di Solo itu, bisa jual makanan dari rumah. Jual makanan dari rumah. Ibu-ibu ini, punya keahlian memasak, tapi tidak tahu mau jual kemana. Lalu, melalui apps ini, ibu-ibu ini sangat tertolong, oleh kedua anak Jokowi ini, Bapak Presiden kita, yang memang punya concern. Jadi, jualan makanan dari rumah pakai konten, di dalam apps, di dalam handphone. Bayangkan, ayo pesan, nasi uduk lima. Pak Filih lihatnya handphone. Kita letih sekali, sebenarnya melihat layar demi layar. Nah, sehingga di tengah kita tetap mencari konten, kecuali tidur, kita tidak mencari konten, maka melalui lahirnya buku ini di masa ini, saudara bisa sedikit terselamatkan. Mulai melihat lagi, layar halaman, halaman ya, dimana ini tidak silau. Ini tidak silau. Tidak silau, men. Nah, jadi, ini bisa membantu saudara, breaking. Breaking from handphone. Dan sekedar hanya untuk, katakanlah, refresh your eyes, refresh mata kita. Aduh, melihat ini, tenang, teduh. Tidak silau. Tidak silau ya, nak ya. Lalu, seperti kebiasaan zaman dulu, kita suka coret, bagian-bagian penting stabilo. Lalu, kita bisa tuliskan, apa niatan kita, apa kerinduan kita. Nah, saya percaya, teman-teman alumni masih ingat ini? Semoga masih ingat ya. Emosi positif, emosi negatif, perasaan nyaman. Nah, di sini ada pertanyaan juga, yang mana ya? Perasaan saudara yang lebih sering menguasai, sehari-hari, misalnya. Nah, di sini akhirnya, sekarang saat yang tepat. Karena kita, membutuhkan, something yang, tapi, bukan konten yang sambil lalu. Ini konten yang akan membawa, setiap pasutri, untuk memenuhi, that's purpose in marriage. Kehendak Allah, perencana kekal Allah, dalam pernikahan. Yaitu, setiap pasutri, harus menjadi God's Partner. Harus menjadi rekan, sekerja Allah, untuk menjadi berkat, bagi banyak orang. Nah, itu, Ruth, jawabannya, Ruth. Oke, terima kasih, Kocang, Ciliana, untuk, untuk, sedikit menceritakan, isi bukunya. Kami jadi, semakin, excited, ingin segera, mendapatkan bukunya, dan membacanya. Semoga juga, yang jauh di Kaban Jahe. Kaban Jahe ya? Iya, Kaban Jahe kok. Wah, Kaban Jahe, luar biasa. Semoga juga, nanti, untuk para pembaca buku ini, semakin banyak, insight-insight, yang didapatkannya, dan keluarganya, semakin, boleh bertumbuh, di dalam Tuhan. Bahkan, yang belum, punya pasangan juga, boleh tetap membacanya, untuk juga, menyiapkan, pribadinya, untuk nanti, di kehidupan rumah tangga itu. Terima kasih ya, Coach, untuk sharing-nya. Amin. Doa seorang single, pasti amin. Amin. Ya, amin. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, seperti yang tadi, awal, tadi saya janjikan, bahwa hari ini, kita akan membagikan, bingkisan, kita akan membagikan, lima bingkisan, itu terdiri dari, e-booknya, Stronger Married itu sendiri, ada kaos, dan juga, ada buku, Dating Insight, ada buku juga, buku, buku apa ya, kok satu lagi itu? Transformasinya. Oh, ada Garam dan Terang. Ya, ada buku dari, ada Garam dan Terang ya. Ya, ada juga, buku, buku dari Ibu Heliana Juang, yang memang, dititipkan kepada kami. Nah, jadi, macam-macam lah, bikisannya nanti. Iya, berarti banyak ya, ko hadiannya. Iya, hadiannya akan didapatkan, oleh lima orang yang beruntung. Jadi kan tadi kita udah dengar nih, penjelasan dari Kochan, dari Ciliana, juga kan dari kesaksian, dari Pak Odi, dari Ibu Pendi. Jadi, untuk mendapatkan, kembingkisan itu, saya akan memberikan, beberapa pertanyaan. Jadi, untuk Bapak Ibu, teman-teman, yang bisa menjawab, boleh nanti di, raise hand. kan? Jadi, nanti saya minta tolong, untuk Aman, boleh lihat ya, Aman, siapa yang nanti, duluan raise hand, maka dia akan nanti yang jawab ya. Siap ya, semuanya. Jadi, pertanyaan pertama, untuk hadiah pertama, yang ingin saya tanyakan, tadi kan kita udah dengar nih, bahwa buku, Stronger Married itu, lahir dari, kelas Mok, gitu kan? Jadi, pertanyaan saya adalah, sampai saat ini, Smok sudah berapa angkatan? 19 angkatan. Boleh raise hand, dan boleh perkenalkan, nama dari mana ya, bu? Ini adalah mama-mama. Dari Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. dengan Bapak Beni dan Ibu Eli ya? Iya, betul. Iya. Apa tadi jawabannya, Pak? 19 angkatan. Ada 19 angkatan. Sampai sekarang. Sampai sekarang, ada 19 angkatan. Benar nggak, Cik? Iya. Tepat sekali. 19 angkatan. Selamat ya, Pak Beni, Bu Eli, jadi pemenang pertama. Mungkin minta bantuan ya, sama pengurus DI, untuk nanti melis ya, siapa-siapa yang hari ini dapat. Oke, yang kedua, yang ingin saya tanyakan, adalah, tadi kan, Ciliana, sama kau, udah banyak, kau ceng udah banyak menjelaskan, keunikan dari buku ini. Jadi, coba sebutkan, apa keunikan, yang tadi dijelaskan, oleh Kocang sama Ciliana. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau raise hand? Ya itu, raise hand. ada ya Pak Banuar ya? Betul ya? Silahkan, nyalakan mic-nya Pak. Ya, keunikannya. Boleh kenalan dulu ya Pak. saya Januar, dari Jakarta. Keunikannya yang tadi disebutkan oleh Pak Cang itu, baca bersama suami istri. Kemudian, ada, journey, perjalanan, setiap pribadi. Ada questionnaire, ada self-reflection, ada, gambar, supaya bisa lebih ngerti, bukunya berwarna. Ya, itu. Ya, betul. Emang, emang pertanyaannya gampang, dan jawabannya juga tambah gampang. Ya, puji Tuhan. Makasih Pak Januar. Sama-sama. Ya sih, dicatat ya teman-teman. Pak Jawa dapatkan. Ya, ini, ini cukup, jadi, harapkan, 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 suaranya putus-putus ya Ruth? Atau aku doang yang putus-putus? Suaranya, semuanya kedengeran ya teman-teman? Ya, suaranya putus-putus. Oh, ya. Halo. Boleh diulang ya? Udah terdengar nggak ya? Ya, sekarang terdengar. Ya, sorry, tadi jaringan saya lagi ini. Oke, ini pertanyaan ketiga, terakhir di sesi ini. Pertanyaannya, apa warna cover dari buku Stronger Married? Halo. Ayo loh ya, ada yang tahu? Itu, siapa ya, yang raise hand ya? Alex ya, Bapak Alex. Biru tua, biru tua. Ya, 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 betul. Biru donker, tepatnya Alex. Tapi oke, biru-nya tua banget ya Alex. Udah mau hitam. Oke, berarti betul-betul ya. Selamat, Bapak Alex. Eh, nggak apa-apa, udah betul sih Ruth. kan biru tua. Betul kok. Udah betul ya? Oh ya. Sama tadi, tadi ada pendeta Simon juga tuh, yang ngetik. Biru-hitam. Katanya biru-hitam. Itu juga dicatat aja ya Ruth ya. Oh oke, oke kok. Berarti selain Bapak Alex, ada Bapak Pendeta Simon juga ya. Iya, Bapak Pendeta Simon Steffi ya, tadi ya. Ada. Nah, Ruth kan ada lima ya Ruth ya. Ada lagi? Iya kok. Yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, apa nama channel YouTube yang dibangun oleh Kocan dan Ciliana? Halo. Halo. Iya loh. Yang sering ikut-ikut live-nya. Kocan, Ciliana pasti tahu nih. Siapa ya? Yang raise hand. Yang raise hand. Jangan ditulis. Yang raise hand. Ada yang raise hand. Pak Simon Steffi sama Pak Alexander lagi. Yang itu berarti udah. Yang itu udah man. Berarti, saya lihat ini, Ibu Citra nih. Dia ada ini. Ada. Family insight. Family insight. Iya. Family insight. Teman-teman, kalau belum subscribe, tolong subscribe ya. Supaya saya tambah semangat bikin videonya. Kita ada dua channel. Satu family insight. Satu dating insight. Dating insight. Oke. Iya. Selamat ya, Bu. Jadi, kita punya dua channel YouTube. Family insight sama dating insight. Jadi, mari sama-sama subscribe channel-nya, komen dan juga ditonton-tonton videonya ya. Oke. Berarti, hadiannya sudah close, sudah habis. Berarti, selamat kepada setiap pemenang. Nanti, panitia akan menghubungi setiap pemenang untuk follow up hadiannya ya. Oke. Tadi, sesuai dengan pertanyaan saya yang keempat itu, saya menanyakan cover dari buku. saya pernah dengar dan mungkin ini hal yang sudah tidak asing lagi sama kita. Katanya, don't judge a book by its cover. Kayak gitu kan. Tapi, bagi saya, cover adalah hal yang penting. Karena apa? Karena orang akan melihat, akan tertarik melihat isinya. Yang pertama dilihat adalah cover-nya. Kalau cover-nya menarik, maka orang akan ingin tahu. Kira-kira isinya apa ya? Cover-nya menarik. Kayak gitu. sebuah buku terlahir tidak lepas dari cover-nya. Jadi, hari ini kita juga kedatangan seseorang yang mendesain cover buku ini dengan begitu indah seperti yang kita lihat kepada Selin. Halo Selin, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Iya Selin, boleh dong dibagikan ke kita semua. Ini cover belakangnya nih. Kalau depannya kan cukup sederhana ya teman-teman ya. Iya kok. Tapi kalau belakangnya ini agak cukup rumit dan ini memang hasil karya buat tangan dari Selin. Ko ko koordinasi kolaborasi sama saya. Lin, silahkan cerita-cerita Lin. Iya kok. Iya Selin, boleh cerita-cerita tentang pembuatan cover-nya. Silahkan Selin. Iya itu tadi katanya Kak Ruth bener tuh ya. Aku pernah lihat ada buyonon di Instagram tuh kayaknya don't judge a book by its cover terus si designer cover-nya jadi nangis dia karena itu udah desain cover susah-susah don't judge a book by its cover katanya. ya itu waktu itu bikin bukunya full ini ya dari kolaborasi kita di WA ya Ko settingan di WA sama telepon-telepon ya saya bener-bener merasa bersyukur dan terhormat bisa turut berkolaborasi dalam terseritanya buku ini apalagi ini sebenarnya desain cover buku pertama yang saya bikin soalnya kebetulan masih baru tahun pertama semester kedua kuliah jadi masih masih belum ini lah ya belum mulai banyak pekerjaan gitu terus? terus apa lagi ya? desainer covernya ini sih awalnya kayak cari-cari dulu kan karena belum pernah bikin jadi cari referensi dulu dari internet gimana orang desain cover yang terlihat bagus dan elegan untuk bukunya Ko Chang lalu dikirim ke Ko Chang kira-kira gini kok udah udah jadi gitu ya desain covernya nanti Ko Chang memberikan masukan oh coba sell ininya misalnya hurufnya dibesarin lagi atau ini agak ke kanan ini agak ke kiri gitu jadi akhirnya jadilah cover buku yang sesuai dengan kemauan Ko Chang ko Chang dan Cilyana untuk merepresentasikan isi dari buku Stronger Made semoga para Pak Sutri yang melihat cover bukunya jadi tertarik juga nih buat pesen dan beli dan semoga isinya juga bisa jadi berkat buat semua orang oke thank you Selin terima kasih untuk covernya yang begitu indah semoga dengan melihat selin lagi sama saya kolaborasi lagi poster Stronger Merit yang sudah memakai logo baru teman-teman perhatikan ya logonya berubah jadi Stronger Merit logo yang baru itu dibuat oleh Selin dan saya akan aplikasikan ke seluruh kelas juga di dalam seluruh publikasi daripada Family Insight again thanks ya Selin God bless your talent God bless your talent and your future in design oke thank you ya oke itulah kita udah lihat tadi kisah-kisah dibalik pembuatan bukunya jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya Selin boleh ya untuk share screen ya saya akan share screen sebentar ya untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bukunya boleh langsung menghubungi kontak WhatsApp yang terserah di layar atau boleh juga melalui marketplace Tokopedia Bukalapak ataupun Shopee dengan nama toko Jolin Store jadi kita bisa mendapatkan buku itu di marketplace berikut ya dan kalau melalui marketplace itu biasanya itu ada gratis ongkir jadi itu itu juga lebih memudahkan kita apalagi mungkin kita yang daerahnya jauh seperti saya juga jadi kalau kita mungkin mesannya melalui marketplace itu gratis ongkirnya cukup membantu kita sehingga kita bisa mendapatkan buku itu jadi gak ada lagi alasan kita untuk mungkin daerah yang jauh sehingga nanti berat di ongkir selanjutnya karena hari ini peluncuran buku bertepatan dengan ulan tahun dari pendeta Chang Pipa jadi hari ini pendeta Chang Pipa memberikan apa ya memberikan promosi memberikan suatu hal yang menarik dimana ketika kita beli lima kita akan dapat gratis satu dan ini berlaku sampai besok siang dan hanya pembelian melalui whatsapp saja kalau untuk yang marketplace ini gak berlaku jadi untuk pembelian via whatsapp akan berlaku beli lima gratis satu dan pengumuman yang terakhir bagi bapak ibu teman ataupun ada teman-temannya yang rindu untuk mengikuti kelas stronger married akan dibuka kelas stronger married angkatan ke-20 dan kelas akan dimulai pada 18 Juni 2021 jadi bagi bapak ibu mungkin ada yang belum mengikuti atau ada saudara teman atau tetangganya yang ingin mengikuti boleh di share sama-sama pengumumannya dan bila tertarik boleh langsung menghubungi nomor whatsapp yang tertera atau boleh langsung kontak ke kocang ataupun ciliana atau melalui link pendaftaran yang udah tertera di layar baik terima kasih itu sedikit pengumuman dari saya ada yang ketinggalan yaitu yang khusus angkatan 20 kalau dia mendaftar oh iya oh iya saya jadi lupa untuk diingatkan sama kocang jadi khusus untuk angkatan 20 yang mendaftar mereka akan dapat semua buku Stronger Married secara gratis jadi untuk angkatan 21 nanti udah gak berlaku lagi jadi ini penawar spesial lagi untuk angkatan 20 ikut kelas kalian dapat bukunya juga kan enak itu iya kan kocang iya khusus angkatan 20 iya betul makasih oke ya sebelum terima kasih untuk teman-teman yang hadir sebelum kita tutup mungkin saya bisa serahkan sebentar kepada kocang viva mungkin ada mau mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait mungkin saya kembalikan ke kocang oke oke jadi yang di bagian belakang ini dari buku ya ada seperti ini ada dimana beberapa kawan ini ya telah hadir memberikan support atas biaya daripada pencetakan di awal ini dan saya berterima kasih ya kayaknya tadi ada hadir misalnya ibu ada ibu Francisca misalnya ada Pak Albinus ibu Citra misalnya ada Pak Amin Pak Odi misalnya ada teman-teman dating insight nah dimana saya sangat menghargai akan support jadi saya tidak bisa sebutkan satu demi satu ya teman-teman jadi ini satu awal yang indah dimana ada kebersamaan Alex Alex juga ya Alex terima kasih nama Alex ada di sini lalu ada juga dari Jason nah ini ada kopi Demeter Demeter kopi nah lalu ada GBI murid Yesus pendeta Wijaya terima kasih ada Pak Handi Bu Mega lalu ada alumni Songer Merit Bandung alumni Songer Merit Kupang Agus Danega Pak Albinus Ibu Citra nah oke itu deh itu yang saya bisa sebutkan ya juga di sini ada satu orang saya mau khusus terima kasih juga itu loh Pak Markus ya Pak Markus dan Ibu Prapti nah secara khusus Pak Markus itu dia membaca loh halaman demi halaman dari buku ini dan kemudian dia me-whatsapp dimana letak kesalahannya Pak Markus mau say something Pak Markus silahkan Pak Markus sebenarnya saya mendapatkan kesempatan yang tidak terduga jadi saya malah dapat berkat dari saya saya melihat loh kok ini buku ini sederhana sekali mudah ditangkap saya jadi semangat baca kok tahu-tahu ada beberapa tulisan yang keliru saya hanya bilang Pak Kifani mungkin perlu dikoreksi sedikit-sedikit itu saja sebenarnya justru karena saya mendapatkan terkat saja dapat kesempatan baca Pak Pak Markus saya bilang mata elang terakhir daftar isinya salah ya Pak dan Pak Markus kasih tahu nomor page daftar isinya belum tepat akhirnya buru-buru diperbaiki lagi terima kasih itu Pak Markus semakin banyak pasangan-pasangan keluarga-keluarga yang boleh semakin diberkati semakin banyak jiwa-jiwa yang semakin diberkati oleh Tuhan dan juga semoga pelayanan dari Kocang dan juga Ciliana semakin diberkati Tuhan dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh terpanggil untuk juga melayani sama seperti Kocang dan Ciliana baik terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk semua pihak yang juga sudah mendukung sehingga buku ini boleh terbit dan kita akan menutup acara hari ini tapi saya ingatkan nanti sebelum kita bubar kita akan ada sisi foto jadi setelah doa penutup kita akan ada sisi foto dan kita akan menutup acara hari ini doa penutup kami minta kesediaan dari Bapak Odi untuk menutup dalam doa oke Bapak Ibu mari kita berdoa menutup acara kita malam hari ini kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan bagi kami bisa bertemu bersama dengan media sum ini dari berbagai tempat dan berbagai sona waktu kami dikumpulkan untuk menikmati acara peluncuran buku dari Pak Jankuifah dan Ibu Liana kami berterima kasih Tuhan untuk momen ini yang mengingatkan kami untuk terus memikirkan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk merawat keluarga kami merawat rumah tangga kami dengan belajar dari pengalaman Pak Jankuifah bersama Ibu Liana dalam menulis buku ini Tuhan kami berdoa secara khusus biarlah kiranya buku ini boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk bisa memberkati banyak Pak sutri dimanapun berada yang kami membutuhkan tangan Tuhan untuk menuntun rumah tangga mereka kami berdoa juga Bapak secara khusus untuk Pak Bapak sutri yang menukmati pelayanan Tuhan secara khusus kami berdoa untuk Pak Jankuifah yang boleh menemui ulang tahun ke-49 kami terus mendoakan hambamu agar tangan Tuhan boleh senantiasa bersama hambamu memberkati mengurapi memberikan visi Tuhan wisdom dan direction untuk hambamu menata dan mengarahkan pelayanan ini untuk memenangkan banyak kami semua yang hadir malam ini punya pergumulan kami masing-masing kami berdoa akhirnya Tuhan memberkati kami agar biarlah momen ini boleh terus menjadi satu bagi kami di mana tempat terandang terima kasih Tuhan kami serahkan pelayanan ini dan kami semua yang hadir dalam sum ini ke dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur ke dalam bapak dan pekerjaan syurga amin 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 terima kasih ya Pak Odi kita akan sesi foto dulu jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin boleh open videonya ya open kameranya yang ambil fotonya siapa ya Selin ya ya oke kenang-kenangan loh ini teman-teman 3 Juni pas kultah oke satu apa-apa ya Sel ya satu dua tiga oke sekali lagi berapa layar Sel satu dua kayaknya satu satu aja oke sip oke sekali lagi satu dua tiga oke 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 terima kasih ya semuanya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semoga sehat selalu di tengah-tengah pandemi ini ya terima kasih Pak Rifa selamat tenang tahun Pak Rifa ya ya selamat tenang tahun tiga selamat tenang tahun Pak Rifa ya Iya, Lilinya mau dinyalain ya, nanti ini ruangan gue bawa asap ya. Siapa yang mau nyanyi? Ayo. Selin kan suaranya berdua, aku mau nyanyi ya, Sel. Silahkan langsung. Nah, tuh. Ada yang bisa nyala nih. Oke, ini nih. Kedengeran nggak ya? Dengar, dengar, dengar. Dengar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, terima kasih ya. Mas, sama teman dating Instagram, makasih dikirim ke gue ya, Man, ya. Oke, ko. Iya, ko. Selamat datang, ko. Ini kuenya ya, kuenya kelihatan enak banget. Ini saya sambil kirim dulu, kan malam ini mau bogus-bogus dulu ya. Sambil makan kue ya. Tapi tiok kan. Tiok, liat kok, ngerti kan kok. Iya. Giang-Giang Kan boleh dibawa Lagunya dimatiin lagi Dari Kak Amar mewakili Ditinggikan Mau kasih wish buat Kocang Sudah setahun belum ya? Belum ya, 8 bulan Kami sebagai tim pengurus di ICC Yang berdiri sejak Agustus 2020 Berbahagia hari ini Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pembina kami, Pendeta Cacoifah Dan kami mengucap syukur Ada hamba Tuhan yang Mau concern ya Dengan spesifik Kehidupan percintaan Kehidupan love, dimana Tentunya dengan basic Biblika basic ya Berdasarkan firman Tuhan dan kehidupan spiritual Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Dan karena kami melihat Kadang-kadang mikir juga ya Kayaknya dulu dikit banget gitu Pasangan yang cerai gitu Sekarang kok banyak sekali gitu ya Mungkin kami kadang-kadang sebagai muda-muda Kristen Yang ingin menikah Sehingga lebih banyak informasi-informasi yang negatif ya Bahkan ada sorry to say Pendeta-pendeta yang besar Kemarin-kemarin kita lihat yang jatuh Nah kami mungkin bergumul gitu ya Kami butuh gitu ya Mentor-mentor Yang bisa membimbing kami gitu Dan kami cek syukur Ada wadah di ICC ini Kami berdoa memberkati untuk Pembina kami Pendeta Cangku Iva Dan kami segenap pengurus Ngucapkan selamat ulang tahun Sekian Makasih aman ya Sama-sama Teman-teman yang selama bersama saya Walaupun kita semua kayaknya belum pernah ketemu secara fisik ya Sama saya doang Eh sama Matius Sama aman doang kayaknya Matius Matius gak jadi Gak jadi Jadi artinya Tapi kita bisa disatukan dalam pelayanan yang sifatnya daring Kiranya Tuhan memberi kita pertolongan ke depannya lebih maju lagi Iya Oke Apalagi Man abis ini Man Mungkin ada perwakilan dari Smok yang mau mengucapkan Wis atau satu dua Ini agak surprise Pak Siapa ya Oh iya Pak Sujono Ibu Meli silahkan Selamat ulang tahun ya Tester Cang Dan didampingi Ibu Liana Terima kasih Kami Sangat antusias Karena Bagaimanapun Banyak Yang sudah bergerak Untuk pasangan-pasangan yang sudah nikah Untuk peran nikah ini Padahal bekal yang Untuk perjalanan panjang ya Untuk Sekolah kehidupan yang sampai endingnya kita Dipisahkan Oleh kematian saja gitu ya Nah itu kan momen abadi yang Harus dipersiapkan gitu loh Jadi dating insight ini kan Satu wadah yang Sangat bagus gitu loh Juga di kami yang sudah Dari pra dan pasca nikah ini Sangat penting gitu Jadi tetap terisi Dan Saya jujur Di dalam Pas Kelas Mok ini Ada hal-hal yang Kami terus dibangun Juga Visit in pra itu Ya sangat membantu sekali Kami Tidak bergumul sendiri Akhirnya dikunjungi Ada sesuatu yang kami bisa urai gitu Tapi saya pesen sama Pastor Jang Kalau bisa visit and plan-nya Buliana juga diajak gitu loh Jadi Bisa Diskusinya lengkap gitu Mungkin Kapan-kapan Jadi Timnya kompak gitu ya Yang dari Buliana juga bisa kasih input gitu Ya itu saja Semoga semakin Apa Berbuang untuk Kerajaan Dan Tuhan memberkati Terima kasih Ya Dari istri saya Dan nambakan Ya Kalau Saya Memang sangat bersyukur sekali Dengan Stronger Merit ini Saya Yang sebelumnya On off ya Baca Alkitab itu Dengan Mengikuti Stronger Merit ini Yang Pastor Jang Dan Buliana Ajarkan Saya dapat Sampai saat ini Dapat rutin Untuk baca Alkitab Dan Saya banyak mendapatkan Inset-inset Yang dari Tuhan Di itu Di Tuhan Terima kasih Pastor Jang Dan Buliana Sukses selalu Tuhan berkati Thank you Thank you Nah Kesaktian Pak Sujono Dan Ibu Meli Juga ada Di halaman belakang ya Jadi Kali ini Ada dua Pak Sutri Yang saya mintakan Untuk Ada Kesaksian Nah ini ya Ada Mungkin bisa Kelihatan Ini Namanya Nah mereka ini Sudah 22 tahun 22 tahun Menikah Jadi Menang setahun Ketimbang Saya dan Liana Menang setahun Ya makasih ya Pak Sujono Dan Ibu Meli Sudah ada Melakukan waktu Mensusahkan diri Menulis Mensusahkan diri Sangat Penergati Ya Oke Oke Ya Oke teman-teman Ada acara apa lagi gak Udah kan ya Mau bungkus Bungkus buku Mau ngirim Mau ngirim Bungkus Ya Udah Udah Thank you Oh ya Oke Oke Thank you banget Semua yang hadir Kita juga mau ucapin Thank you banget Semuanya ya Yang datang Thank you Thank you so much Buat doa-doainya Bye 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 ya Bye 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Selamat menanggung Bagus Sehat selalu Amin Agur 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 Agur